Pemeriksaan Fablo Benua terkait kasus dugaan penggelapan dan penipuan ditunda di lasir tablet bintang.com Batal menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan penggelapan dan pemalsuan kendaraan bermotor yang sedianya diagendakan hari ini Hal itu diungkap Kabit Humas Polda Metro Jaya Kompas Pol Argo Iwono Namun Argo belum dapat memastikan jadwal pasti akan diperiksa Ia mengaku akan mengonfirmasi ke pihak penyidik Pemeriksaan lanjutan batal direncanakan minggu depan Nanti hari Senin atau selesai minggu depan saya akan tanya lagi ke penyidik Kata Argo di Polda Metro Jaya Kamis 25 Juli Sementara itu Fablo sempat terlihat digiring seorang petugas kepolisian Sayangnya ia memilih bungkam saat awak media mencoba menanyakan keadaannya Fablo pun masuk ke gudang bidokkes Polda Metro Jaya Seperti diketahui Fablo Benua dan Ray Utami lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus video ikan asin Yang juga menjerat gali giranjar Namun setelah dilakukan penyelidikan Ternyata Fablo juga tersandung kasus dugaan penipuan Penggelapan dan pemalsuan kendaraan bermotor Terima kasih telah menonton!